Hai sekarang terus Iya Tanda berapa usianya Hai masyarakat tapi ya podol saja di warung nggak akan ngomongan aku ngomong gini Hai mas ya bener Pak Yayak biar ini sampai tercocok nggak nanda cocok kata Pak Yayak enggak aku kan ini terbiasa ngomong ini cocok enggak cocok melok-melok Pak Yayak kenapa aku enggak duit bocok kayak nanda aku isok rokokanku sehari sadus loh kenapa oh karena anu tak dibelikan rokok sama Pak Sayu sadus sadus enggak udah mbak aku kayak orang stres jarangnya ngomong aku nih gue gue duit bocok nanda aku stress mbak tinggalkan aku jadi kereta api ngerokok aja lalu ini ngomong saat ini kan aku ngerokokku sehari sebatang nih paginya kadang sebungkus mbak aku sehari-sebukus sama cewekku enggak kok aku ne isok duit bocok nanda aku isok sadus mbak tak koti jarangnya ngomong sehari padahal jodoh enggak merokosan kopi sanggup-sanggup lah aku kok paru-parunya jebol bis babanok jebol pisang mbak tak tinggal mati jarangnya tahun berapa ya mbak apaan ya tahun berapa bilang gitu ya kemarin kemarin ya Allah orang segila mas firman aja kagelum sama mbak nanda lah iya maksudnya aku nggak ngomong mas firman gila ya maksudnya gila tuh gila wataknya itu lho orang seh mas firman kan diwa petualang halo halo petualang orang kayak mas firman aja kagelum sama mbak nanda opel nanya uang di waras saya tuh mikir sampe pak munari tuh lho dah kok di kuping piroa mau lho mbak gak di ruangan dia dah kok di kuping piroa aja ngomong mau rapi-rapi-rapi gak yang dirapi kok ngomong tunangan-unangan kan kita aku meri gurung nikah lho gurung-gurung dua anak kita meri-meri kan anak pak munari kan mbak dulu juga lp kan asisten dosen kita meri kok coba sama meri saya kiasi dua anak kan ngomong mesti aku misi tunangan-tunangan kan kapan dirapi tak rapi dia ya tak rapi dia mbak sopoh ya pak munari ngomong sama mbak ya saya aku ngomong apa jadu hari rapi mesti ngomong ngomong aku baru terlintas idaku aku tinggal pilih aku lihat berapa lp kan semuanya setelah abang ngerasa didekati sama bu Ulfa maaf ya bu Ulfa suka baik sama aku aku kadang curhat ke mbak Ulfa tentang mbak Yanti karena dia bu Ulfa bukan aku curhat gak sedekat kesampaian karena bu Ulfa suka nanyain STK aku berubahnya terkait dengan masalah anggara ini aku curhat tentang masalah kerjaannya mbak Yanti emang aku belum dibuatkan sama mbak Yanti karena mbak Yanti kan memang kasih kasus bojone itu loh yang aku lupa nah nah terlepas dari itu hati hati kita itu di belakangnya mbak Ulfa tuh ada nanda karena nanda tuh seorang curhatin itu mbak Ulfa mbak Ulfa tuh sampai emosinya itu mbak Pirjin biar lain nanda jadi nanti mbak Ulfa Liza kan sekarang lebih deket sama mbak Ulfa tapi jangan nanti berhati tentang masalah nanda nanti tanpa sendiri yang kena karena mbak Ulfa itu orangnya nanda abis ya jangan karena nanda itu suka orang-orang ke PNS mbak dan suka orang-orang luar ya udah tau ya udah pintar benar tapi mbak Ulfa jangan sampai kepancing kalau bilang oh iya mbak Ulfa ini baik duduk uang enggak aneh enggak 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 oh iya mbak Ulfa ini kok jelekan nanda juga jangan percaya itu salah salah satu pantingannya bu Ulfa pun disuruh mbak nanda untuk deketin sampeyan kira mbak Emma oh Risa tuh kok sedeket itu terus plek banget kepingin ngorek kita tuh ngomong apa aja lewat Ulfa ya maksudku pahal maksudku itu nanda itu mencari teropong tentang kita kayak uler ya mbak iya kayak mas Firman ya presis ya iya makanya sekarang kita sama Mbak Ulfa sebatas kerjaan aja jangan sampe jelek-jelek nanda ke dia ya bahkan saya tuh gak peranjalan jelek kan saya tau sifatnya seperti itu yaudah iya udah cukup tapi kalo kerja ya jangan buang-buang orang gitu loh maksudku Nek Bu Endah itu kan Nek saya dibuang kan dia diem Bu Endah itu Pak Ki Nek saya dibuang Pak Ki telepon saya 2 jam itu mbak telepon saya ada apa sebenarnya saya cerita semuanya waktu kita dari kampung kecil itu kan Pak Ki langsung telepon saya karena di kampung kecil itu kan anak-anak pada pake baju hitam merah semua saya kan pake baju coklat itu pake langsung telepon saya waktu itu kan mau pilihan kacur kan mbak jauh disitu pokoknya gue udah lah mbak ayo saya biat-biat aku gak ngerusia-ngerusia dong Mbak Riza gak dikasih tau ya gak dikasih tau kalo harus pake baju ini enggak dan mereka pun punya grup tim lantai tiga gak ada saya itu sangat persis kayak saya diberuntukkan Irma dan orang TU jadi jadi di grupnya Tendik liatkan tapi kan Pak Rudi jantong gak kayak gitu mbak Pak Rudi jantong kan bukan Bu Eda iya tapi buatin ya liatkan tak di grup Tendik fotonya profil DPP jadi gak ada fotoku iya iya karena mbak orang rektorat dulu iya 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 Hai bilang apa-apa iya aku saya takut ya Mbak Bu Edah kan jelek-jelekin Pak Fajar di saya iya Bu Adi tuh bilang Bu Adi sama Bu Edah tuh bilang sabuk kamu ikut PNS kamu jadi OPNS cek kamu nggak dikucilkan sama mereka mereka tuh gijak-gijak kamu lho kamu nggak ngerasa Bu Adi gitu enggakpun saya nggak merasa apa-apa mereka baik sama saya cuman memang waktu itu ada kejadian kalau saya sejujurnya Mbak Uri saya ikut PNS bukan karena masalah dikucilkan saya tahu baru Mbak Uri saya punya karisma makanya saya cocok tapi bukan masalah dikucilkan itu baru masa depan enggak saya pikir gini Mbak saya tuh sampai iya tapi saya sampai kapan Mbak kayak gini terus dulu saya tuh mau mikir saya tuh mau nyerah aja udahlah saya nyerah ya Allah itu melihatkan seseorang untuk sukses itu penuh dengan ikhian kalau seseorang itu Allah kasih ikhian kehidupan dengan Allah iya enggak sih iya sih iya bisa iya 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 Mbak maka belum nggak kerjain Mbak terus mbak terus wotah turut-turu nggak saya dapat PNS ya jangan lupa ya terus turut nggak turut nggak itu turut nggak ayo turut 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 iya iya turut mes-mes Allahumma ayah abis mika abut dah